Guys, balik lagi bersama gue di channel gue, Adi Setiap Diary. Nah, oke, pada kesempatan kali ini nih, gue mau sharing ke temen-temen, kalau sekarang nih gue mau ngasih kura-kura darat gue, pake apa yuk, coba, ayo. Satu, dua, tiga. Aduh, ini hilang. Ini dia nih temen-temen, nah, sempet lompat nih, kayaknya hidup juga nih. Nah, ini adalah tomat, tomat matang ya, warnanya juga udah merah, udah oren-orenan ya. Jadi, sebelum gue kasih makan ini, tomat ke kura-kura darat, gue sempet baca artikel ya, ada disini artikel, oke, sebentar. Nah, jadi disini, ada nih penjelasan, tomat matang itu aman untuk dimakan kura-kura sebagai cengilan. Nah, makanan ini baik untuk menghindari dehidrasi di kura-kura darat. Oke, jadi, ternyata boleh guys, aman. Nah, terus, kemungkinan besar kura-kura tidak akan sakit jika memakan tomat matang. Nah, namun disarankan untuk memberikan makan tomat kepada kura-kura secara teratur. Jadi, ternyata tomat itu bagus buat menghubungi dehidrasi ya, di kura-kura darat. Apalagi, kura-kura darat itu kan jarang banget ya. Tukannya nggak mau sih, jarang banget minum gitu kalau kita kasih minumnya. Nah, oke. Terus, nah, ini ada nih. Sehat tidaknya tomat tergantung pada jumlah dan bagian tanaman yang dimakannya. Oke, tomat ketika matang baik untuk kura-kura, tetapi tidak terlalu sehat. Oh, berarti emang nggak boleh sering, tapi baik ya, masih baik. Nah, disini namun tomat mentah beracung bagi kura-kura. Berarti tomat-tomat mentah mungkin tomat yang hijau kali ya, masih belum matang. Cuman kalau ini sih udah pasti matang nih. Teman-teman lihat kali ya. Oke, jadi, simpelannya ya. Kalau teman-teman mau kasih kura-kura darat ini tomat, ternyata boleh. Nah, dan juga ada tenggang waktunya juga ya. Mungkin nggak boleh sering-sering gitu. Jadi, masih boleh. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama. Gue pengen tester. Kasih tomat ke kura-kura buah. Oke guys, balik lagi. Nah, ini kebetulan gue udah potong-potongin tomatnya. Dan juga gue udah ngeluarin nih, kura-kura gue nih. Nah, ini udah ada jarot sama ganteng. Kita ambil dulu si macan dan si jenggo. Sebentar. Oke guys, ini udah ada si macan dan si jenggo juga nih. Udah gue keluarin. Tau lagi apa. Kelihatan kan? Nah, ini juga. Yaudah. Nggak usah lama-lama. Langsung aja kita lemparin ke tengah. Skuih. Oke guys. Kita lemparin ke situ. Langsung dong. Langsung dong. Tuh kan. Kita lihat mereka doyan apa nggak. Ternyata emang doyan. Ini gue potong iris-iris biasa aja ya. Nggak potong kecil-kecil. Isian kalau kecil-kecil ntar kakut berebut. Tuh ya kan. Mantul. Waduh, 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 mantul, mantul. 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 selamat menikmati oke guys berarti oh gue juga baru nyoba ini ngasih makan tomatnya sebelumnya juga biasanya gue gak pernah dan ini kebetulan lahap banget nih kayaknya nih nah ternyata emang kalau di artikel itu emang tomat itu bagus apalagi yang matang ya ingat ya teman-teman tomat matang ntar teman-teman ngasih tomat yang mentah lagi nah tuh buat ngurangi dehidrasi juga kan kalau pargali sih harusnya cocok ya cuman kalau sulukata kan emang kura-kura dari bisa dia jadi emang sih dia kalau soal minum jarang banget direndem pun juga kadang enggak tahu gua minum apa enggak ya cuman ya kadang kalanya masuk gitu kan nah tuh lihat tuh si jarot Wow gokil kan gokil berebut dia masih macan tuh masih berebut padahal disampingnya masih banyak ya nah kita lihat si jenggo si ganteng juga anteng sekali kan tuh waduh nggak kerasa ya kurang-kurang udah gede-gede sekarang apalagi sejarot pertumbuhannya cepet banget guys nanti kita bikin spesial konten lagi deh buat ngukur pertumbuhan sulukata dan pardalisto ya kan ini masih berantem ade 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 masih berebut ya udah kita tambahin kita ambil dari sini buat simacan nih 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 nah biar nggak perebut ternyata lakap banget makan tomat mantul mantul healing banget dah healing-healing kalau ngeliat makannya lahap kayak gini nih mantul guys mantul wah gak keras aku mau habis kan tadi gue ngasih 2 buah tomat ya teman-teman itu ukurannya sedang sih gak terlalu besar tapi ya lumayan lah ternyata emang upper juga nih si jarot nih apa porsinya kurang ya kalau kurang nanti kita tambahin aja kesian waduh mantul oke guys berarti singkat aja ya kalau ngasih tomat ternyata dia doyan mungkin ntar gue atur porsinya mungkin 3 hari sekali atau 4 hari sekali kasih tomat ya biar gak kena dehidrasi juga tuh kan singkat banget udah mau habis nah si jenggo sama ganteng udah habis nih si macan wah tinggal sedikit ada tuh wah si jarot jangan ditanya diumpetin satu di kaki tuh gak kelihatan ya bukan malah berebut lagi tuh kan tuh masih nyeri oh tuh masih ada tuh si jarot jarot gak ngeliat si jarot malah jalan disini jarot biarin 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 oh dimakan masih ganteng saudara-saudara wow ternyata singkat banget guys singkat banget dikasih tomat mereka langsung bang ah si macan mulai resep berarti emang bener ternyata mereka suka ya sama sama tomat ya tapi ingat ya teman-teman tomat matang ini reminder sekali lagi harus matang yaudah teman-teman berhubung ini udah pada habis tuh jarang-jarang nih gue mau ngasih makan tiba-tiba langsung habis ini emang dah ternyata mereka doyan yaudah skuy guys gimana tadi kurang-kurang gue melihat bang tomatnya ternyata jarang-jarang gue mau masukin konten kayak gini gue ngasih makan ya langsung habis tadi gue seneng banget mereka langsung habis dan kayaknya sih gue rasa kurang nanti gue tambahin aja gimana teman-teman mantel banget kan nah udah abis kalau teman-teman mau kasih tomat yang ingat jangan tomat mentah ya paling gak ada indikasi warnanya itu warnanya merah ke warna-warna itu udah pasti matang susun tomat ya tapi kalau tomat hijau sih gue gak tau karena gue pake tomat yang merah ke warna-warna oke teman-teman terima kasih teman-teman yang udah like komen dan subscribe karena sudah dibantu untuk bikin video dan terus semangat bikin video ini oke see you next vlog ya dadah dadah dadah